Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak semua? Tetap semangat! Hari ini kita lanjutkan ke materi 12 tentang warna dalam bentuk mudakar dan mu'anas Berikut Bu Isya akan tampilkan warna-warna dalam bentuk mudakar ya Ada asfaru kuning, ahmaru merah, aswadu hitam dan seterusnya sampai romadiun berwarna abu-abu Selanjutnya, bagaimana cara merubah warna mudakar ke bentuk mu'anas? Silahkan simak video berikut ini ya Baik, sekarang kita akan belajar bersama mengubah warna bentuk mudakar ke mu'anas Di sini Bu Isya punya dua contoh Yang pertama, warna yang menggunakan alif di depan, ahmaru, warna merah Yang kedua, warna abu-abu romadiyo Sekarang kita ubah warna ahmaru ini ke bentuk mu'anas Secara merubahnya adalah Nanti huruf alifnya ini dipindahkan ke belakang Jadi seperti ini Alifnya dipindahkan ke belakang, hamzahnya ditaruh di bawah Setelah seperti ini, harokatnya tetap Yang depan tetap fatha Huruf kedua tetap sukun Huruf ketiga tetap fatha Dan huruf yang terakhir, tumah Jadinya hamro'u Seperti ini Nah, bagaimana kalau warnanya seperti ini Romadiyo tanpa alif Lebih mudah tinggal ditambahkan tun saja di belakang Kalau bendanya laki-laki, romadiyo Bagaimana kalau yang berwarna abu-abu adalah benda mu'anas atau peremuan Tinggal tambahkan tun saja Romadiyo 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 Seperti ini Semoga bisa difahami ya Baik, kita masuk ke tugas hari ini Tugas hari ini adalah Ubahlah warna berikut ini Lima warna ini pada bentuk mu'anas Jika belum paham Silakan di-playback ulang pada tutorial Membuat warna dari bentuk mudakar ke bentuk mu'anas Demikian pembelajaran hari ini Semoga bermanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh